Maka malam hari ini saya sampaikan, PPKM darurat bisa menutup akses darat. PPKM darurat mungkin menutup akses laut. PPKM darurat mungkin menutup akses udara. Tetapi PPKM tidak bisa menutup istiqomah kita bermujadah kepada Allah SWT. Kalian nemu pondok oraji menggratiskan semuanya. Berarti apa? Abah ini meringankan beban negara. Dan PPKM darurat seharusnya apa? Orang-orang seperti kalian itu mendapat subsidi dari pemerintah. Untungnya Abah mampu. Tidak perlu disubsidi, kalian tetap hidup. Mangan tetap enak. Bahkan bakar daging orang matang bisa dimplok. Abah kemarin kan posting begitu PPKM darurat oleh Pak Jokowi, beritanya langsung tak posting di Instagram. Tak kasih judul PPKM. Patuhi Presiden ketimbang Menko. Kenapa Abah ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan, hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan. Walaupun katanya mau dibuat istilah beda. Bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok tidak ada bedanya PPKM dengan geprek. Jadi geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi PPKM diperpanjang. Jadi kalau hasilnya sama, kemungkinan akan diadakan adu penalti. Anak-anak tahu enggak? Katanya yang membuat imuniti bagus itu apa? Harapan dan optimisme. Kayak bunda ini bisa sembuh total dari kanker itu karena optimis. Karena harapan sembuhnya tinggi. Kemarin bunda terakhir diperiksa, Alhamdulillah clear, bersih semua. Dan jarang kasus kanker itu yang bisa sembuh total kayak bunda. Kenapa bunda bisa sembuh? Karena mempunyai optimisme dan harapan hidup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 apapun yang memberi tausiyah di sini saya pikir tidak efektif tidak efektifnya gimana kita tausiyah di sekretariat sementara di luar sana walaupun ada speaker orang-orang yang hadir itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ada yang transaksi jual-beli ada yang menjual ada yang membeli belum lagi permainan-permainan di alun-alun itu begitu luar biasa orang setan lah, apalah dan lain sebagainya orang jualan martabak lah, apapun ada lah kalau kayak gini fungsi tausiyah itu untuk apa saya bilang fungsi pengajiannya untuk apa itu juga gak ada yang mendengarkan ternyata jawaban panitia itu Pak Dayat itu yang hari ini membuat kenapa pengajian malam ahad paing walaupun tidak menghadirkan jamaah di luar itu tetap saya lakukan karena inspirasinya dari tausiyah di alun-alun itu jawaban panitianya saat itu kepada saya apa nyewon sewugus bapaknya bilang baik ada yang mendengarkan atau tidak ada yang nyima atau tidak ada yang ngaji atau tidak tetap tausiyah di sekatenan harus ada kenapa? yang pertama karena ini pertanggung jawaban kami kepada para pendahulu karena para pendahulu kami, para wali-wali dahulu sebelum kami mengajarkan kepada kami apa yang disebut dengan konsistensi yang dalam bahasa agama namanya istiqomah ini mau ada yang mendengarkan atau tidak ada yang mau nyima atau tidak tausiyah harus ada di sekaten inilah yang namanya istiqomah beliau bilang inilah yang namanya ajak terserah orang di luar sana mendengarkan atau tidak nyambi dodolan, nyambi dagang, apapun itu aktivitasnya tetapi tausiyah ini harus dipertahankan nah itulah alasan kenapa mujadah malam ahad paing di tengah PPKM darurat ini tetap saya lakukan dengan catatan tidak menghadirkan siapapun dari luar sana kenapa? karena disebutkan al-istikomah itu khairum min al-fi karomah istiqomah itu lebih baik daripada seribu keramat istiqomah itu lebih baik daripada seribu kemuliaan orang mau punya keramat seperti apapun akan kalah dengan orang yang istiqomah maka malam hari ini saya sampaikan PPKM darurat bisa menutup akses darat PPKM darurat mungkin menutup akses laut PPKM darurat mungkin menutup akses udara tetapi PPKM tidak bisa menutup istiqomah kita bermujadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah beratnya dimana? tentunya istiqomah itu berat makanya kalau kemudian diingat-ingat lagi amal itu diterima oleh Allah salah satunya adalah yang dilakukan secara konsisten yang dilakukan secara istiqomah inna alladina qalu rabbunallah summa staqomu tatanazzalu alaihimul malaikatu allatakhafu walatahzanu wa abshiru biljannatillati kumtum tu'adun orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatunya karena Allah qalu rabbunallah summa staqomu jadi dulu awal mula mujahadah ini kita buat kita buat pertama kali sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu ketika saya niat untuk membuat mujahadah ini saya sampaikan apapun kondisinya mujahadah ini tidak akan pernah berhenti apapun situasinya tidak pernah berhenti tentunya dengan catatan-catatan umpamane ini karena darurat PPKM catatannya apa jamaah dari luar tidak kita izinkan tetapi bisa menikmati melalui tayangan Youtube jadi saya mohon maaf kalau tadi ada jamaah yang datang terpaksa oleh para santri disuruh putar balik kenapa? karena kita konsisten mujahadah tetap jalan tetapi ketaatan kepada pemerintah tecuk-tecuk kita lakukan karena dalam sejarah ahlusunah wal jamaah tidak ada istilah pembangkangan kepada pemerintah jadi kalau ada orang membangkang dengan pemerintah jelas dia bukan golongan ahlusunah wal jamaah makanya mungkin ini mujahadah paling sepi yang pernah ada dalam sejarah akhat paing tapi saya bangga kenapa? karena ada konsistensi makanya malam hari ini abah akan mengkaji satu hal sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk mengatasi covid itu itu termasuk rojak apa tamani termasuk harapan yang diberikan kepada rakyat atau hanya sekedar angan-angan ini saya sampaikan bukan atas dasar kebencian saya terhadap pemerintah tapi justru atas nama kecintaan saya kepada pemerintah bahwa yang you lakukan wahai pemerintah ini sebenarnya ada rojak harapan bagi kami para rakyat dengan apa yang kamu lakukan atau hanya sekedar umniah umniah itu apa? tamani tamani itu artinya apa? angan-angan santri bisa tidak membedakan antara rojak dengan tamani apa itu harapan? apa itu angan-angan? coba santri singwani jawab apa bedoni rojak kalau tamani? apa bedoni harapan kalau angan-angan? saya tidak tahu kan kalau santri ingin ngerabi umpamanya saya artis yang ngetap itu apa? saya artis yang ngetap itu apa umpamanya? apa? Andin Andin tadi bunda itu di kamar bilang bah rambutku kayak Andin Andin itu apa umpamanya? aku mbak Andin kok pesek saya itu tidak tahu Andin ikatan cinta itu apa tidak paham saya itu artis yang paling ngetap itu apa? siapa pun? lu cinta luna kalau lu cinta luna itu jelas Laura lanang ora meda ora siapa mau Andin? siapa yang paling ngayu menurut santri? artis yang paling ngayu menurut santri siapa? jangan rupa-rupa codot ini jawab rupa-rupa codot artis yang paling ngayu ini siapa? siapa? oh bunda bukan artis bunda beda dari hatiku artis siapa ini? siapa ini? rasa isin siapa? menurutmu yang paling ngayu siapa? siapa pun? Amanda Manopo awan din itu saya itu umpamanya umpamanya saya kasih contoh lakfais pengen ngerabi Amanda Manopo itu harapan apa angan-angan? apa-apa ini? umpamanya soleh pengen ngerabi Anyara Geraldine nggak ada yang mustahil ya leher kalau itu jelas nggak mustahil ngimpi itu kira-kira harapan apa angan-angan? angan-angan yang dilarang oleh agama itu rojak apa tamani? angan-angan apa harapan? yang nggak boleh itu angan-angan makanya ada istilah tulul tulul amal artinya apa panjang? angan-angan jadilah lakfais pengen ngerabi Amanda Manopo itu lakfodokaro cecak nguntal caga lakfais pilih mana? pilih Amanda Manopo apa imada? urmada urmada sangeel lakfais pilih imada ini bocaya karena keadilan Allah jadi yang laki-laki cakep dinikahkan dengan cewek yang yang jelek kalau laki-lakinya jelek ceweknya cakep kan kayak soleh faiz ini kan wajahnya jelek insyaallah istrinya insyaallah istrinya kamu jangan salah faiz soleh ini jelek insyaallah istrinya hancur jadi kita ngomong seperti ini karena saya mencintai pemerintah supaya kemudian ada masukan-masukan yang positif kepada pemerintah harapan dan angan-angan itu kan dua perkara yang serupa tetapi datang melalui saluran yang berlainan jadi apa dua perkara yang serupa tetapi datang melalui saluran yang berlainan karena salurannya berlainan lalu meninggalkan kesan yang berbeda saya ulangi harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang serupa tetapi datang melalui saluran yang berlainan lalu meninggalkan kesan yang berbeda harapan itu namanya arroja kalau angan-angan itu kalau angan-angan itu dalam kitab hikam itu disebut umniyah makanya soal harapan soal apa soal harapan dan angan-angan itu ibnu Abdullah mengatakan apa harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan jikalau tidak maka ia hanyalah angan-angan saya ulangi arroja ma koronahu amalon wa illa fahuwa umniyatun harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan jikalau tidak maka ia hanyalah angan-angan itu beda antara arroja dengan umniyah arroja atau harapan memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan keinginan positif untuk beramal ibadah sedangkan angan-angan adalah sifat negatif dimana pelakunya punya keinginan besar tapi tidak mau melakukan apapun soal paling gampang begini kamu pengen menjadi santri yang alim tetapi tidak mau mengikuti peraturan pondok tidak mau belajar tidak mau disiplin pertanyaan apa itu roja apa tamani itu harapan apa angan-angan lama perbandingannya faiz kalau amanda manopoi kadawan saya ini faiz kalau imada faiz duen niat pengen ngerapi imada tapi orang lamar tidak melakukan action apapun itu roja apa tamani jangankan kok niat loh orang faiz di loto aja itu udah angan-angan kok itu karena yakin faiz sama tamani itu beda pemikiran faiz mikir imada imada mikir soleh oh mikir buloh kok selirannya ireng-ireng bunda sini aja sayang sini ya kalau kamu terlalu jauh itu angan-angan bukan roja ikim-mukir santri gak ada suguhan tuh gak ada oh nanti makan santri itu kan mujahadah sama makannya pilih makan ya bun apalagi buloh soleh faiz itu julukannya adalah Abdul Butun hamba perut jadi pikir mau weteng bunda masih masak daging jadi kalau orang punya keinginan punya keinginan besar tapi tidak melakukan apa yang diinginkannya tidak melakukan apapun itu jadinya hanya lebih seperti mimpi atau lamunan saja kalau santri punya harapan pengen menjadi pinter santri harapan pengen jadi kiai sementara dia tidak melakukan disiplin ilmu tidak patuh kepada petunjuk guru wancine ngaji mungturu diajak ngaji rakelem diajak sinau malah turu ustadetekau ditinggal lungo gaweannya mungtura turu begitu tangi turu bikin status DWA akan indah pada waktunya ngunuki santri ngunuki ya gak ngunuki oh jamet jamet itu yang mana jamet itu met kamu anak mana met eh kenapa oh solo kok rupo muru rupo rupo Arab Arab-Arab cemas kamu punya keturan Arab met oh Madura 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 ciri khas Madura itu satu ngeyelan kok teman-teman abah Madura kan banyak ngeyel kok jadi ada orang Madura beli mobil VW dari Jogja dibawa ke Madura waktu itu belum ada jembatan Suramadu jadi masih naik kapal kapal Surabaya Madura begitu masuk kapal mobil VWnya itu mogok enggak buka stater akhirnya kap depan itu dibuka langsung dia teriak inna lillahi wa inna ilahi roji undek kenapa cah mesinnya hilang dek kapnya dibuka depan enggak ada mesinnya akhirnya dia pindah ke belakang buka kap depan Alhamdulillah subhanallah dek untung mesinnya dobel le goblok jadi mobil VW itu langsung ini yang buri kok cintu buka ngarok temanku kuliah jadi di Solo dulu itu ada Habib terkenal namanya siapa Matt Bip Anis kalau ada orang Bip Anis itu kan terkenal dengan kewaliannya orang Madura ini seorang Bip Anis pengen membuktikan kewalian Bip Anis begitu masuk rumahnya Bip Anis ketemu Bip Anis Assalamualaikum Bip Bip Anis jawab Waalaikumsalam lah Bip Anis bilang pasti anda orang Madura subhanallah ini wali saya belum ngomong tau dia kalau saya Madura jadi yang namanya roja itu punya sesuatu keinginan tetapi secara positif dia secara kontinu melakukan keinginan-keinginannya aku kini pondok ya pengen dadi kiai maka saya secara positif akan melakukan apa ya how to do kaifiyahnya saya lakukan maka dia punya energi positif sementara yang namanya umniyah atau tamani angan-angan itu dia punya keinginan tetapi tidak ada amalan untuk mewujudkan keinginannya pengen sugeh tapi raglem usaha pengen urep kepenak pengen mangan enak tapi raglem nyambut gawe lah ini penyakit itu namanya tulul amal itu jelas itu bagian dari umniyah bagian dari tamani maka orang-orang yang berakal harus menggunakan akalnya dia harus introspeksi harus bermuhasabah maka dari dulu introspeksinya abah itu keberatan kalau abah dipanggil kiai proses kalian di pondok itu proses belajar sementara dulu prosesnya abah di pondok itu bukan proses belajar tetapi proses tabarukan proses tabarukan kalau kalian di pondok seperti di tempat kita ini kegiatan belajar mengajar itu jelas disusun dengan rapi hari ini ngaji ini bersama ustad ini besok ngaji ini ngaji ini dan kemudian kalian mengikutinya kalau dulu kan abah enggak enggak ada kesempatan untuk itu waktunya habis digunakan untuk tabarukan kepada kiai dan pondok pagi hari yang lain mulai berangkat siap-siap ke sekolah habis subuh mereka sudah ngaji teman-teman abah itu di kelas ngaji secara klasikal ngaji kitab dan lain sebagainya yang lain ngaji abah harus masuk kandang ayam karena punya tanggung jawab harus ngopeni 20 ribu ayam telur siang hari kalau masuk sekolah pasti abah terlambat karena harus punya tanggung jawab kandang siang hari yang lain istirahat makan siang abah harus kembali ke kandang karena ayam telur itu sehari makan dua kali pagi dan siang sore hari habis asar yang lain istirahat atau olahraga atau ngaji abah kembali ke kandang kalau pagi makani pitek siang makani pitek kalau sore itu dua kemungkinan ngambil telur ayam atau nimpal telai ayam habis maghrib sampai habis isa yang lain kembali sekolah klasikal di pondok abah gak ada jadwal untuk itu yang dilakukan apa tabarukan di dalam kiai dulu yang namanya santrin dalam itu yang ngurusin dalam makanya abah gak mau kalau disini seperti itu gak ada kesempatan karena kebetulan kiainya sangat dekat dengan abah jadi semua aktivitas di pondok di rumah dalam itu yang suruh handle itu abah dulu belum ada sanyo jadi kalau kiai mau mandi itu harus nimbaki kiai di jeding ngisi jeding yang kita lakukan apa membersihkan kamar mandi kiai ngeresihi jeding kemudian ngisi jeding dengan air untuk mandi air untuk mandi habis isa dalam kiai banyak tamu kewajiban abah untuk membuatkan wedang tamu untuk nyuguh tamu makanya dulu kan abah abah pernah praktek dari santri-santri lawas itu bagaimana cara nyuguh tamu dengan menggunakan kaedah kitab taklim dulu tak kasih contoh disini karena abah risih kalau ada santri gak bisa nyuguh tamu abah ngetawain santri yang membuat kopi sampai kopinya bludak-bludak akhirnya cangkirnya kotor cara nyuguh tamu saja itu dibahas di agama kita bagaimana kemudian posisi posisi nampan nampan bahasa indonesia ini apa nampan kok lengser baki kalau di mukanya faiz itu bukan baki tapi daki ya faiz itu harus kita bully terus supaya dia semangat untuk hidup sehat setruk cangkemu mana setruk ya siapa ngerti setelah dibully Imada langsung langsung menjauh bukan menjauh langsung mutah-mutah gak apa-apa kamu punya rojak di wiritis Imada al-fatihah di fatihah tetap gak mau istambahi yasin sa'atah lili mudah rasidur abi jadi posisi orang bawa makanan dan minuman itu yang bener yang bener ini santri yang basahnya gue posisi minuman di atas baki di atas nampan di atas lengser itu posisinya di bawah mulut atau di atas mata posisinya begini posisinya itu begini apa begini di atas apa di bawah apa nutupi moto ada suantri ke susu-susu itu gak wening ini lak moto mau tutupi baki lak yurang ngerti dalan gue nubruk nubruk itu makanya kan banyak kalau yang biasa dari ngaji abah itu sering sering kejadian jadi mau bawain minuman abah ke panggung itu biasanya gini ya kiri numpruk kenapa karena posisi baginya itu nutupi moto jadi begini ini laki bagi ini semalah ketumpaan kopi matamu malah repot jadi posisinya itu seharusnya di atas mata fungsinya apa aku ngajari kok saya ngajari abah dulu kayak gitu itu almarhumah ibu siti maskuroh istrinya ayah istrinya kiesudi mubarak jadi saya diajari sama beliau caranya enggak wedang ini fungsinya apa fungsinya itu kenapa pung baki atau nampan ini berada di atas mata satu supaya pandangan kamu kepada jalan itu tidak tertutup dengan bagi yang kedua makanan dan minuman ini kalau di atas mata enggak di bawah mulut kuih orang kelebus kalau cangkemmu kalau kamu ngapain ini di tutup ngapain ini ngapain barang ngapain ngeces ya beratilah abah mau berkait cangkemmu itu bener dulu diajar cara enggak wedang cara nyuguh tamu santri 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 ini orang kalau tamu itu malah fokus itu bukan bagaimana enggak wedang bukan bagaimana nyuguh ngeteh ini turane tamu makanya pisang sak tundun pendopo hilang jadi malam siangnya bunda pengen makan orang satu pun diuntal codot codon cuyian jamet apa bulah gitu jadi balik tadi ke rojak sama tamani tadi ketika orang mempunyai rojak mempunyai rojak dia punya harapan maka dia akan senantiasa menggunakan akalnya untuk mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya aku pengen jadi caranya mengkoyong ini kira-kira pantas orang jadi aku nyantri mondok mengkoyong ini maksud aku sudah di orang gede sama halnya disini kita ada mas dayat pengusaha kira-kira aku kerja koyong ini luntang luntung ada target tidak saya lakukan ada proyek tidak saya garap apa kira-kira untuk hasil itu orang yang mempunyai harapan dan dia senantiasa menggunakan akalnya untuk mengevaluasi diri apa yang telah diperbuat dan apa yang akan dia perbuat itu namanya rojak sementara orang yang tamani itu orang yang mempunyai angan-angan tapi tidak pernah melakukan itu senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan diri kepada angan-angannya tanpa arah yang jelas alias kosong kalau dia punya akal orang yang roja menggunakan akalnya untuk mengevaluasi setiap yang dilakukannya sementara orang yang tamani atau yang mempunyai angan-angan dia hanya memperturuti hawa nafsunya halas ini soalnya jadi 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 raso ngaji aku mulai di kampung paling pintar tapi mulai pintar soalnya apa contohnya soleh itu soleh ini jadi kira ini jadi 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 begitu di kampung soleh sohibul fadillah walqaromah walmaksiyah ini 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 umamannya kalian ada nggak yang berangkat dari satu desa yang desa itu nggak ada anak pondok sama sekali ada nggak di desa kalian nggak ada santri sama sekali ada ada nggak Faiz potensi potensi ya minimal jadi moden lah jadi moden makanya anak-anak yang punya kemampuan seperti itu ya minimal harus disupport makanya kayak Amri itu support sistemnya banyak di bapak angkat minimal telur ada soleh ada alingkah ada fonda itu di Amri atau Amri kenapa puyeng oh bayang oh seminggat yus berarti soleh kayak apa si pesek kayak langgan anak loh korban kemana udah nggak ada berarti pesek berdukai jadi orang itu roja ngerti pengen melebus surga ya dia harus merealisasikan bagaimana kemudian dirinya pantas untuk masuk surga itu namanya roja sementara orang yang tamani itu pengen melebus surga tetapi nggak ada ikhtiar untuk mendapatkan surga orang yang roja pengen suge ya dia melakukan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang membuat dia menjadi kaya itu namanya roja tapi pengen suge nggak ada ikhtiar nggak pernah melakukan apapun supaya dia menjadi kaya itu ya bukan roja tapi namanya tamani jadi kalau ngomong roja itu tentunya lebih terukur tangible sementara kalau tamani itu tidak terukur maka anak-anak sekarang begini saya mau memberikan masukan kepada pemerintah istilah yang udara so lah jadi bukan karena saya benci dengan pemerintah tetapi penanganan covid sudah hampir 2 tahun kok gini-gini saja semalam lucu lagi saya diskusi apakah orang mati itu masih bisa meneluarkan covid apakah meneluarkan covid kalau pemahaman secara umum orang mati masih bisa meneluarkan covid apa enggak masih makanya menguburkannya menggunakan protokol kesehatan menggunakan APD alat pelindung diri tapi ada yang ngeyel enggak Gus orang mati itu sudah tidak bisa meneluarkan covid alasan kamu apa alasannya masak akal alasanmu apa kamu mengatakan covid orang mati tidak bisa meneluarkan covid penularan covid itu kan melalui droplet dia bilang droplet itu apa dropletnya apa ini perhati air liur apa hidu atau hidoni droplet orang mati itu kan sudah tidak bisa meludah berarti orang mati tidak menularkan covid aku mikir katanya penularan covid itu menggunakan droplet droplet itu nyiprati air liur yang buka santri ngomong ngobrol sampai mati dunia jadi ngomong ngedobrol sampai cangke mati dunia itulah alasan kenapa kalian harus pakai masker supaya ngomong ngedobrol ada dunia cangke murah keci perhatan orang keciperatan saya meyakini Gus orang mati itu tidak bisa menularkan covid kenapa karena orang mati itu itu jadi jadi gini muda rasa saya begini ini saya baca secara komplit saya komplit ya mudah-mudahan jadi pemerintah lah karena saya mencintai pemerintah ini ini lalu lalu yang lalu mencintai tahun duit triliunan orang rampung rampung kayak sekarang katanya covid itu menyebar tidak lagi hanya melalui droplet tetapi melalui air bone melalui udara itu namanya apa air bone makanya kenapa kita tidak boleh melepas masker dan lain sebagainya karena sekarang katanya delta itu yang dari India itu mutasi corona menjadi model delta itu itu menyebarnya melalui udara jadi ini ngomong-ngomong mana ada yang tertular disini ada yang positif kita diltannya mabur-mabur saya lihat canggam orang masker tiba-tiba canggam jamet katanya seperti itu sepoknya awak mau masker maskermu mana met ini mudah-mudahan segera pemerintah diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya amin jadi kita lihat banyak langkah dan kebijakan pemerintah dengan berbagai jurus sudah dilakukan sampai sekarang masuk tahun kedua hampir dua tahun dan kondisinya belum ada tanda-tanda membaik bahkan cenderung tambah kronis kemarin di Jogja yang meninggal gara-gara covid berapa 97 yang covid hampir 2000 yang positif setiap hari kita baru ngomong Jogja besok sore itu abas setengah lima itu ada rapat terbatas dengan pak menteri berhubungan dengan teman-teman Muhammadiyah tokoh agama dari NO abad diminta untuk memberikan masukan dan teman-teman dari Muhammadiyah atas bertambahnya covid di Yogyakarta terutama di Bantul makanya tadi ada jamaah dari Bantul langsung kita tolak sudah nanti dulu dan ini abah abah sampaikan kenapa karena PPKM darurat dengan nutup jalan itu kan idealnya covid harus menurun maka kenapa saya bilang ini PPKM darurat itu belum ada hasilnya bukan berarti gagal nanti abah ngomong gagal bukan gagal kok belum maksimal idealnya PPKM darurat itu apa covid nya menurun ekonominya bertahan nah yang terjadi hari ini apa covidnya tetap naik ekonominya ambiar untung abah kalau bundaki mampu ngopeni santri sakmini mbani tiap hari masih bisa makan enak betul enggak coba kamu bayangkan pondok-pondok lain yang menggratiskan santrinya dan dia tidak punya kemampuan PPKM enggak pernah dapat sumbangan dari negara kira-kira mau mendasih apa moment untungnya abah dan bunda ini enggak usah disumbang oleh negara bisa ngopeni kalian makanya kalau ada orang teriak-teriak ini kami negarawan kami yang ngurusin negara kondisi di dalam undang-undang disebutkan fakir miskin dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara harusnya memelihara kalian yang enggak mampu itu negara ternyata ternyata di ora haji kalian yang harusnya menjadi tanggungan negara ditanggung oleh pondok berarti yang menjalankan amanah undang-undang itu siapa abah apa orang pemerintah abah ayo kalau mau jujur fakir miskin anak terlantar orang tidak mampu dipelihara oleh negara kalian nemu pondok oraji menggratiskan semuanya berarti apa abah ini meringankan beban negara dan PPKM darurat seharusnya apa orang-orang seperti kalian mendapat subsidi dari pemerintah untungnya abah mampu enggak perlu disubsidi kalian tetap hidup makan tetap enak bahkan bakar daging orang matang bisa dimplok aneh ini enak orang bisa masak harus dimasak ke bunda abah dulu di mejet tinggal 4 tahun wanci ini korban nangis abah tinggal di mejet mejetnya enggak ada dapur enggak ada orang kampung yang ngasih makan dikasih bagian daging satu kresek sementara enggak ada dapur masak eneng di dan enggak ada yang ngawarin makan akhirnya dagingnya abah kasih abang becak yang lain pestan hewan korban daging korban abang enggak makan apa-apa coba enggak ini awakmu kurang ngopo kurang ngopo sehari kalian makan daging terus itu makanya saya pengen memberikan masukan ngudoroso saya ini hari ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah sudah masuk tahun kedua enggak ada tanda-tanda itu membaik bahkan berdampak pada berbagai sektor yang pengen abah sampaikan apa bukan saatnya saling menyalahkan dan saling menghujat namun seharusnya para pakar kesehatan pemerintah birokrat serta pihak yang berkompeten duduk bersama hilangkan ego sektoral masing-masing abah kemarin kan posting begitu PPKM darurat oleh pak jokowi beritanya langsung tak posting di instagram tak kasih judul PPKM patuhi presiden ketimbang menko kenapa abah ngomong seperti itu sebelumnya menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal agustus ternyata setelah pak jokowi mengeluarkan keputusan hanya diperpanjang sampai tanggal 25 dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26 berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan walaupun katanya mau dibuat istilah beda bukan PPKM darurat tapi PPKM level 1 dan level 4 berarti besok gak ada bedanya PPKM dengan geprek jadi geprek level 1 level 2 level 3 level 4 jadi PPKM diperpanjang jadi kalau hasilnya sama kemungkinan akan diadakan adu penalti jadi itu ya bukan saatnya lagi saling menyalahkan saling menghujat namun seharusnya pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing ego sektoral antar lembaga untuk bahu-membahu mengatasi covid-19 ayo libatkan orang-orang yang kompeten yang menjadi pertanyaan kan sekarang begini katanya mas Anang itu mas Anang itu menggunakan vaksin Nusantara punya dokter Terawan anaknya Sing Ragil yang ngefend banget sama abah itu kalau ditanya Arsi kamu pengen jadi Arsa kamu pengen jadi apa saya pengen jadi Gus Miftah anaknya mas Anang Ragil itu si Arsa itu kalau ditanya kamu pengen jadi apa kalau besar pengen jadi Gus Miftah itu kemarin dia positif tapi dikeloni sama mas Anang dan lain sebagainya mas Anang gak tertulat kemudian mas Anang menduga apa ini karena hebatnya vaksin Nusantara itu terlepas dari persaingan bisnis Abah berharap ayo lakukan evaluasi dan mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah tidak relevan bukan lagi gengsi kurangi sikap sombong karena kesombongan seorang pimpinan publik akan berakibat sulitnya keluar dari masalah pimpinan harus cerdas harus smart rendah hati dan bekerja keras pasti akan punya inovasi dan langkah kebijakan yang brilian Abah muncul pertanyaan-pertanyaan begini yang pertama apakah pembatasan aktivitas menjamin memutus mata rantai covid nyatanya sekarang sudah penyekatan sudah dibatasi covid tetap tinggi pertanyaan pertama pembatasan aktivitas apakah menjamin memutus mata rantai covid yang pertama kemudian yang kedua sudahkah adanya evaluasi korban MD covid berapa persen yang comorbid dan berapa persen yang non comorbid kan orang mati karena covid itu ada dua ada yang comorbid ada yang tidak dan yang kita dengar hari ini adalah yang meninggal itu karena punya penyakit penyerta namanya comorbid tadi itu tapi kalau penyakit kere kayak jama itu ya enggak terancam lah lah loh orang orang kiri kaya jamet malah insyaallah malah aman soalnya covid ini masih mati 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 si nyenengi si faiz imadah rabini kalau jamet wah faiz dendam banget santet tetap nganteng kue is ungu cangkem ganteng nganteng faiz artinya setelah ketemu angka tersebut apakah tidak bisa dilakukan inventarisasi masyarakat golongan comorbid dan golongan yang sehat untuk dilakukan perlakuan sesuai dengan kebutuhan ya kan ini mati comorbid berapa persen sebenarnya apa ingin tahu itu yang selanjutnya kenapa anggaran yang bertrillion trillion dengan semua kementerian dan semua instansi difokuskan dari satu tahun yang lalu bahkan lebih bisa sampai kecolongan sampai oksigen sulit didapat biaya kofi itu ngeri loh seribu triliun kemarin PPKM tambah 200 triliun diperpanjang sampai 5 hari nambah lagi 55 triliun harusnya kan jangan harusnya kalau dihitung dengan bagus gak akan kecolongan tentang oksigen sekali lagi loh ya abang ngomong begini bukan karena benci dengan pemerintah loh ya tapi justru evaluasi bersama panas kupingmu yuk goblok diwenye masukkan kok panas kemudian apa sejauh mana kebenaran covid bisa mengakibatkan kematian untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu kan harusnya disampaikan ke masyarakat bahwa covid itu bahaya iya tapi yang mengakibatkan kematian itu sejauh mana sejauh mana kan kita juga perlu tahu untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu ini yang paling menarik yang sering saya sampaikan kemarin di news anak-anak tahu gak katanya yang membuat imuniti bagus itu apa harapan dan optimisme kayak bunda ini bisa sembuh total dari kanker itu karena optimis karena harapan sembuhnya tinggi kemarin bunda terakhir diperiksa Alhamdulillah clear bersih semua dan jarang kasus kanker itu yang bisa sembuh total kayak bunda kenapa bunda bisa sembuh karena mempunyai optimisme dan harapan hidup tinggi makanya Abah selalu memberikan semangat kepada bunda untuk sehat tak kasih optimisme optimisme berubah tak kasih ATM tanpa dikasih pin pun pantasan panas ada kipas lagi goblok goblok santri kipas sama kanya orang mau ngaji jadi yang ke enam apa saya sampaikan soal teori semangat dan keoptimisan merupakan 50% memperkuat imunitas apakah hal ini benar kenapa pemberitaan dan kebijakan pemerintah tidak memfokuskan dalam memberikan harapan dan semangat hidup namun seolah-olah mengekang dan membatasi ruang gerak sehingga perasaan terkekang dan tidak bisa beraktifitas justru itu akan menurunkan imunitas coba santri-santri sekarang gak usah posting yang mati sekian yang positif sekian yang di posting yang sembuh saja kalau santri punya medsos kamu mau posting yang di posting tolong yang sembuh saja kalau tiap hari yang dipotong ambulan wangwing 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 sing mati sekian dengan bahasa-bahasa seperti itu itu kira-kira menurunkan imun atau menaikkan imun menurunkan sing diposting sing nyenang-nyenang kewailah kalau kamu gak bisa buat konten yang berkualitas minimal jangan membuat konten yang menyedihkan apa tagawai lomba kalian semuanya punya instagram ini tagawai lomba setiap bulan mau haba kasih hadiah satu bulan nanti akan dinilai sama mas pesek dan kawan-kawan postingan santri yang kontennya paling bagus takas hadiah mboh itu lucu mboh itu berkualitas kayak lucu itu abah dulu bangunin mas apa sahur antem lengser rohman itu lucu ini santri kemulan sarong jadi kalau memang imun itu bisa naik gara-gara optimisme dan harapan harusnya santri-santri mengkampanyekan harapan hidup lebih tinggi mengkampanyekan optimisme dan tv-tv medsos itu harusnya seperti itu kita semuanya mempunyai harapan pemerintah pemerintah bisa menyikapi covid dengan upaya bersahabat dengan virus tersebut jangan batasi dan larang masyarakat beraktifitas namun penggunaan alat pencegahan tetap dilakukan dengan baik tetap menggunakan masker tetap jaga jarak jaga kebersihan optimalkan fungsi APA dan Satpol PP untuk mengontrol dan menindak bagi yang tidak taat prokes walaupun hari ini kita banyak disugui berita Satpol PP over nutup warung saat ini digowo yang perlu ditindak itu kerumunannya bukan penjualnya selama dia penjualan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan ya harusnya boleh kan undang-undangnya katakanlah nutup warung jam 9 kalau dia masih jualan sebelum jam 9 boleh dengan catatan take way tidak boleh dine in tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya kan yang terjadi sekarang enggak arogan banget yang ditindak itu harusnya orang yang tidak prokes yang menyalahi prokes jam 5 buka pasang tendo pasang mejo pasang kompor jam 6 nembi rampung jam 6 sholat maghrib bar maghrib baru dodolan jam 10 jam 10 jam 10 tutup ini tidak apa yang balas ini harusnya apa tetap beraktifitas tetapi prokesnya menurut apa ini perlu dijalankan Sembakul yuk kudunutup cangkem Dan lain sebagainya Untuk menguatkan imunitas dan ketahanan ekonomi Jangan menerapkan kebijakan Untuk memenjarakan masyarakat Karena kenyataan itu tidak efektif Kayak kemarin coba Bakul dipenjara didendol 5 juta Padahal dia gak punya uang Akhirnya dia mengatakan kepada Pak Hakim Ngempun kulah dipenjara mawon Terus gulah pangan raiso Malah dipenjara malah didendol Itu kan gak nalar ya Nalar raca? Nalar Coba cari informasi Kalau di Sleman atau di Jogja Ada yang kayak gitu dipenjara atau di dendol Apa sih yang berdendol nih? Kalau dihukum mohon paham Ini gara-gara jualan Oh didendol dia gak kuat bayar Padahal hanya makan sehari Jualan sehari Habis dimakan sehari kok didendol gitu Kalau informasi di Jogja dibayar Si bayar pondok Masa kemen gitu Gak nalar Jadi kalau cuman sekedar memenjarakan itu Yura efektif Maka Sebelum ini besok diputuskan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak Coba pemerintah Please lihat efektifitasnya Lihat efektifitasnya Gara-gara PPKM darurat Ternyata Covid tetap naik Ekonomi ambiar Orang rugi triliunan Ekonomi mati Harusnya idealnya diberlakukan PPKM darurat itu Covidnya menurun Ekonominya bertahan Tapi kenyataan yang terjadi Covidnya tetap naik Ekonomi ini ambiar Laku ini ngeraji Serasa mikir Kita pikir-pikir Yang orang tua ini serandu Kira-kira Uribmu ini pondok Karena kue ini rumah Enak di Ayo Ngomong Yang anak di rumah Tak akan minggar Ayo Dijawab Yang bantar Kue ini rumah Melu Yang tua Kalau uribmu ini pondok Kira-kira Lu yang enak di Ayo Tapi coba Orang-orang yang di luar sana Orang-orang yang gak mampu Dan dan sebagainya Sekali lagi Dear pemerintah Saya sangat mencintai Anda Sebagai pemimpin-pemimpin kami Besok apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak Tolong diperhatikan usulan-usulan rakyat Bahwa menurut saya Sampai hari ini PPKM tidak efektif Saya tidak mengatakan gagal Tapi tidak maksimal Tidak maksimal Buktinya COVID tetap tinggi Sementara ekonomi kita hancur Rakyat tidak bisa beraktifitas Gak bisa makan dan minum Bantuan-bantuan dari pemerintah Belum bisa masuk kepada rakyat secara maksimal Banyak orang yang tidak mendapatkan Bantuan Dan lain sebagainya Lah kewajibanmu sebagai santrin Dungaki pemerintah Moga-moga pemerintah yang kuat Dan oleh solusi Orang mau sekedar maido Tapi tidak memberikan solusi Selamatkan 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 Vokalinya apa? Jamit Orang mungkin Sekali lagi Ini kepada yang nonton di Youtube Ini yang hadir hanya anak-anak pondok Tidak ada orang luar Tidak ada orang luar Ya paling orang luar Sopo Budak sepeda Budak sepeda Budak sepeda Rakyat ngaji menggulik makan Padahal bunda ramasa Mudar Mulai-mulai Ya sendengah bareng-bareng Mudah-mudahan bangsa Indonesia kuat Mudah-mudahan Dan pemerintah Dengan segala keterbatasannya Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menghadapi pandemi ini Dan pandemi segera berakhir Amin Al-Fatiha Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Rabb Tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai Bukan jalannya orang-orang yang sesat Ya Allah Yaitu jalannya orang-orang yang kau murgai Berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Untuk membawa bangsa ini kepada jalan yang lebih baik Untuk mengeluarkan bangsa ini dari segala masalah Untuk membawa kemakmuran bagi bangsa yang kami cintai ini Sehingga menjadi bangsa yang baldatun taiyibatun warabun khufur Ya Allah, Ya Rabb Bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan Ya Allah Bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud Dan bila mudah bagimu, Ya Allah Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun Maka kami hamba-hamba meyakini mudah pula bagimu, Ya Allah Untuk mengangkat dan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini, Ya Allah Berhormatika, Ya Arhammarrahimin Rabbana adina fitun ya hasanah Wafil akhirat ya hasanah tawakina azabannar Walhamdulillahi rabbil alamin Coba santri-santri Melanjutkan ijazah dari Mbah Jad al-Maghfurlah Kiai Nganjuk Untuk membaca Salamun Qaulami Rabbil Rahim Sebanyak delapan kali Setelah sholat Kemudian ditiupkan ke telapak tangan Tiga kali Dan kemudian diusapkan ke muka Untuk Memaskeri wajah kita secara goib Selain masker batin yang Selain masker Yang kita pakai itu Ditambah dengan Masker goib Untuk menutupi Wajah kita dari COVID-19 Jadi Salamun Qaulami Rabbil Rahim Dipaca delapan kali Kemudian ditiupkan ke telapak tangan Tiga kali Dan Diusapkan ke muka Coba dibaca padang-padang Bismillahirrahmanirrahim Salamun Qaulami Rabbil Rahim 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 walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh